Nah, jadi disini kita akan mendemonstrasikan Mendemonstrasikan Linear model menggunakan Python Kita connect dulu Jadi ini adalah beberapa script yang sudah saya tuliskan Yang perlu kita gunakan karena linear model itu Sangat tergantung dari observasi visual Jadi kita perlu mengimport matplotlib ya Untuk plottingnya, lalu kita butuh nampai Kita butuh data set juga sebagai contoh kasusnya Dan linear model ini adalah library untuk memanggil si linear regressionnya Lalu matriknya juga kita panggil disini Dan kita menggunakan model seleksinya Cross validasinya ada train test split ya Untuk yang linear regression ini Sebenarnya kita juga bisa pakai cross validasi juga bisa Tapi sementara kita pakai train test split Kita jalankan disini untuk yang library-nya Kemudian kita panggil database-nya Ini data-nya ya, data set-nya ya Sementara data set yang diabetes ini Itu data set-nya ada Ada banyak atribut disitu Tapi kita hanya pakai dua atribut ya Dua atribut, kalau kita plotkan Disini kita scatter plotnya Kita bisa lihat hubungan antara dua atribut tersebut Kalau kita observasi secara visual Kita bisa lihat polanya kan Kira-kira garis yang membentuk itu kayak gini garisnya Nah setelah ini data set secara keseluruhan kita plot Kita perlu memilah menjadi train sama test setnya X train sama X test, Y train sama Y testnya Dari data si diabetes X sama diabetes X Menggunakan fungsi train test split Kita jalankan disitu Nah kalau kita plot Kalau ingin melihat bagaimana Pemisahan antara train sama test splitnya Kita bisa jalankan fungsi ini Plot skater Lalu X train kita masukkan Dan Y train-nya Labelnya training set Warnanya adalah merah, red Kita kasih alpha supaya agak transparan ya Lalu plot yang berikutnya adalah Kita scatter plot yang test X test sama Y test Kita beri label test set Lalu warnanya green Dan alfanya sama Lalu tampilkan legendnya Kita beri judul Plot title train test split data set Lalu kita show kan Kita jalankan Maka nanti hasilnya adalah seperti ini Yang warna merah itu adalah training setnya Yang warna hijau adalah test set Artinya adalah Ketika kita membangun linear regressionnya Kita membutuhkan yang warna merah Kita membangunnya berdasarkan warna merah Setelah garisnya sudah optimal Garis linear regressionnya terbentuk Kita uji dengan test set Bagaimana perbandingan antara True value di test setnya terhadap garisnya Jaraknya bagaimana Itu bisa kita lihat nanti ya Nah untuk membangun model linear regressionnya Kita hanya tinggal memanggil Kita bikin objek dulu ya Regression Regression ini Ada linear model titik linear regression Kalau kita ingin tahu Linear regression ini ada Apa saja parameter yang bisa kita mainkan Kita bisa lihat disini ya Skal learn Linear Ini Parameter yang bisa di Eksperimenkan itu gak banyak Kalau disini ya Ada feed intercept Ada normalize Ada copy X Ini gak perlu sih sebenarnya Bukan mainan ya Ini untuk Parallel computingnya Lalu ini adalah Setting yang lain Biasanya main-mainnya bisa disini aja ya Karena Apa Eksperimen yang bisa kita lakukan terhadap linear regression itu Hanya disini Apa ini nilainya cuma dua ya Boolean Normalize juga gitu Maksudnya kalau feed intercept adalah Apakah Interceptnya Intercept itu berarti yang Alphanya Alpha Itu mau kita Fitkan atau enggak ya Kalau mudah yang normalize Nilai Maksudnya adalah Kita normalisasi nilai Untuk Si Ini ya ya Di parameternya Bisa kita main disini Tapi sebenarnya Enggak eksperimen disini juga Kita udah menghasilkan garis yang optimal nanti ya Kita jalankan disini Linear model linear regression tanpa Eksperimen parameternya Langsung kita pakai default parameter Sudah ya modelnya udah jadi Berikutnya kita Fitkan Kita training Mulai training Data Kita training linear regression Menggunakan fungsi regression Lalu fit X train sama Y train Kita jalankan disitu Agak lama Karena dia kan mencoba semua garis yang mungkin Nah Setelah selesai Baru kita bisa prediksi Prediksi Menggunakan X test Jadi si regger ini kan Sudah kita outfitkan Sudah kita optimalkan Di dalamnya itu sudah ada rumus garisnya Berikutnya kita Mengelakukan prediksi Menggunakan inputnya X test Outputnya adalah Y fret Kemudian kita hitung Koefisiennya Kita bisa lihat Hasil errornya Apa Min squared errornya Menggunakan min squared error Antara Y test sama Y fret Y test ini tadi kan Kita sudah di split Data set tadi ya Ketemu Kita bisa hitung Min squared errornya Dan Koefisien update termination Pakai R2 scorenya Ini yang untuk analisisnya R2 scorenya Seberapa bagus ya Kita jalankan Mungkin kita bisa fokus disini kali ya Min squared errornya segede ini Tentunya ini Nilai yang seperti ini Tidak ada nilai Range batas bawah Batas akhirnya Tidak ketahuan Kalau kita pakai ini Tapi yang untuk analisis Kita bisa baca pada Koefisien of determination 0,36 0,36 ini artinya Sama dengan rumus Sama dengan proses analisis disini ya Disini 0,36 itu sama dengan 36% R squarenya itu 36% Artinya adalah 36% Dari sum of squares Of the mouse size Atau Pada atribut inputnya Itu bisa dijelaskan Eh sorry 60% Atau 36% Itu yang 36% ya Artinya 36% Dari sum of squares Dari output Disini Tidak tahu ini labelnya apa ya Itu dapat dijelaskan Atau dapat Akan meningkatkan Atau dapat dijelaskan oleh atribut inputnya Gitu cara menjelaskannya disini Karena 36% Lalu kita bisa outputkan ya Kita bisa outputkan hasilnya Garis yang terbentuk itu seperti apa Seperti ini Pakai rumus scatter X test sama Y test ya Yang kita plotkan itu Hasil testnya aja Warnanya hitam Lalu plotnya Garisnya X test sama Y printnya Color blue Ini Kalau scatter itu kan Plotnya titik-titik Kalau plot gini Bentuknya garis X test sama Y predictionnya Seperti itu Blue Lalu plot X ticks Y ticks Kemudian plot show Untuk menghasilkan gambarnya Jadi Yang ini Yang biru itu adalah Model yang kita sudah bangun Sedangkan yang hitam itu adalah Titik-titik ujinya Nah sampai sini Untuk yang linear regression itu Sebenarnya Udah Udah cukup ya Udah bisa menjelaskan Apakah kita sudah menghasilkan Sebuah model garis yang Bagus atau tidak Tapi tentunya Proses untuk membangun Linear regression Lagi-lagi Anda harus Kembali ke asumsi Nah ada asumsi Yang harus dipenuhi Jadi harus linear Normally distributed Kemudian variancenya itu Homogen Observasinya Independent Jadi baru kita bisa Menjelaskan ini Nah Dari penjelasan saya ini Konsep dan Codingnya Ada yang ditanyakan gak Tentang Linear regressionnya Sudah 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 Tentang Sedih Na neutron